Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua disini ada dua buah sensor sensor infrared yang satu NC dan yang satu NO yang atas ini merek Nyai Yin dan yang bawah di sini ada tiga kontak atau dekain Hai ini punya Hai yang atas ini ground paling tengah output dan yang paling bawah plus 5V atau inputnya yang NO sama aja ini ground output sama plus 5V Hai Oke di sini saya akan membagikan bagaimana caranya membedakan sensor NO dan sensor NC NO normally open atau NC normally close di sini saya akan suplai tegangan ini sensornya menggunakan ini 5V DC karena input dari tegangan ini 5V dan ini saya menggunakan multi ini skala 10V DC selektornya ke skala 10V DC ini saya coba yang NO dulu atau normally open ini yang positif ini ke yang positif ke yang merah ini yang kabel yang warna merah Hai dan untuk yang hitam atau ini untuk negatifnya di sini sudah tertera main plus atau outputnya dan yang putih ini outputnya ini saya coba dulu ini sensornya NPN atau PNB saya coba saya tutup obyeknya ini pakai kertas itu bisa dilihat ini bisa dilihat ini jarum bergerak dan menuju ke 5V ketika saya tutup jadi kesimpulannya untuk yang NO ini dalam keadaan stand B sensor outputnya ini outputnya tidak tidak mengeluarkan trigger atau tidak mengeluarkan trigger atau tidak terhubung dan dalam keadaan sensor ini bekerja dalam bekerja ini ketika saya tutup ini outputnya terhubung atau mengeluarkan trigger ini min 5V ini kan outputnya negatif negatif NPN ya saya coba tetap lagi saya coba tetap lagi bisa dilihat ini cara menyambung bergerak jadi saya ulangi untuk yang NO ini dalam keadaan stand B outputnya tidak keluar atau tidak mengeluarkan trigger dan dalam keadaan sensor ini bekerja outputnya baru mengeluarkan trigger atau outputnya terhubung ini saya coba yang NC atau normal cost harusnya kebalikannya dari NO kalau NO tadi dalam keadaan stand B tidak terhubung harusnya yang NC ini dalam keadaan stand B dia terhubung ini sama ini untuk yang merah ke plus dan untuk hitamnya ke negatif ini yang NC ini saya coba ini saya coba ya ini dalam keadaan stand B yang NC ini terhubung ini bisa ini yang NC ini outputnya yang NC ini ini menunjukkan ke 5V coba saya tutup ya jarum turun ini jarum kembali ke bawah coba saya buka lagi ini jarum bergerak ini ini jadi untuk yang NC pada saat sensor ini stand B dia sudah terhubung sudah mengeluarkan trigger 5V ini tapi min nya yang min ini ini jenisnya ya NPN outputnya mengeluarkan negatif NPN NC dalam keadaan stand B dia terhubung atau mengeluarkan trigger dan dalam keadaan sensor ini bekerja ini dia tidak mengeluarkan trigger atau tidak terhubung ini lebih jelasnya saya coba pakai ini motif satunya saya coba bentar ini bisa dilihat ini ini yang plus nya sama ini ini ke ini ke ini ke bukan negatif plus dan outputnya sendiri seperti itu ini ini lagi atau ini namun terdapat itu ini tidak hai 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 ini yang satu dan yang ini ke negatif multi satunya hai 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 ini biar kelihatan ini bisa dilihat untuk yang digital ini untuk NO dan yang analog untuk NC bisa dilihat ini Hai yang NC dalam keadaan stand B ini yang NC dalam keadaan stand B dia mengeluarkan tegangan ini dan ketika saya tutup ini jarum bisa dilihat 3 saya tutup ini tidak terhubung atau tidak mengeluarkan trigger untuk yang NO bisa dilihat di multi tester ini yang digital ketika stand B yang NO ini tidak tidak mengeluarkan trigger atau tidak terhubung coba satu itu nah itu ada 4, berapa 4,80 volt ketika saya Hai coba dilihat ini ya 4,80 volt ini dalam keadaan bekerja sensor NO nya dan ketika saya lepas ini kembali kembali lagi kembali lagi ke nol saya hai 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 4,80 volt dan yang untuk NO ini masih entah yang NC ini sudah mengeluarkan trigger karena dalam keadaan stand B coba saya tutup hai 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 nih saya tutup jarumnya turun satunya lagi yang eno coba saya mengeluarkan tegangan 4,80 volt untuk yang di kita Hai Hai jadi kesimpulannya ini untuk yang NC dalam keadaan stand B dia mengeluarkan trigger 5 volt untuk mainnya dan NO dalam keadaan stand B dia tidak terhubung atau tidak mengeluarkan trigger Hai itu sebaliknya kalau yang NC ini dalam keadaan bekerja dia tidak mengeluarkan trigger atau tidak terhubung begitu juga sebaliknya untuk yang NO dalam keadaan bekerja dia kebalikannya mengeluarkan trigger atau mengeluarkan tegangan 4,79 volt Hai Oke demikian dari saya untuk tutorial menentukan sensor NO dan sensor NC atau membedakan sensor NO dan dan NC kita cek menggunakan multitasker Hai cukup sekian dari saya apabila ada salahnya ada atau kurangnya saya mohon maaf Hai dan mohon hai 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 Oke 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 sekian dari saya Hai wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.